Jalur Tengkorak Wonosobo hari ini tadi kembali menelan 4 korban Jiwajon. Kenapa disebut Jalur Tengkorak? Karena menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jalur antara parakan Wonosobo itu, itu emang selalu meminta tumbal. Meminta tumbal. 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 So, intro dulu. Halo, guys. Welcome back to YouTuber Indonesia. Jika kalian suka sama konten-konten kita, silahkan bantu share. Dan jika kalian nggak suka, silahkan unlike aja. So, enjoy the next video. Halo, YouTubers. Kembali lagi bersama gue, Mas Al. Dan kali ini gue bakal membahas tentang Jalur Tengkorak yang ada di Jalan Parakan sampai Wonosobo, tepatnya di daerah Kerteks. Nah, tapi sebelum gue bahas tentang Jalur Tengkorak ini, gue pengen nih ngajak John-John semuanya buat ikut mendoakan korban keselakaan yang terjadi hari ini tadi. Oke, John. Kita doa sama-sama ya. Al-Fatihah. Oke, makasih banget buat doanya, John. Semoga korban meninggal kecelakaan di hari ini tadi diterima di sisi Allah SWT. Amin. Oke, John. Kembali lagi di tema pembahasan kita tentang Jalur Tengkorak antara Parakan sampai Wonosobo. Nah, dari dulu dipercaya masyarakat sekitar bahwa Dayang atau mungkin yang punya wilayah di daerah tersebut itu selalu meminta tumbal. Nah, kenapa beredar kepercayaan seperti itu? Karena setiap tahun di Jalur Tengkorak tersebut selalu memakan korban jiwa. Nah, hari ini tadi, John, 31 Mei 2021, keselakaan maut yang menelan korban jiwa kembali terjadi di Jalur Tengkorak tersebut. Nah, kronologisnya seperti ini, John. Jadi, ada sebuah truk yang mengangkut galon kurang lebih beratnya itu sekitar 8,5 ton, John. Nah, truk ini melaju dari arah Parakan ke arah Wonosobo. Sebenarnya, kalau cuacanya itu cukup cerah dan arus lalu lintas itu terpantau nggak terlalu ramai gitu, John. Nah, sopir dari truk ini itu mengatakan bahwa rem dari kendaraan yang dimudikannya atau truk yang mengangkut galon itu tiba-tiba mengalami rem blom, John. Akibatnya, truk ini itu menabrak sebuah sepeda motor yang dikendalikan oleh warga yang bernama Linda. Nah, si Linda ini nggak sendirian. Dia ada yang bonceng, John. Nah, yang bonceng ini namanya Krishna Nirmala Saridewi. Si Linda dan si Krishna Nirmala Saridewi ini itu terseret sampai kurang lebih 20 meter, John. Truk yang hilang kendali karena rem blom tersebut juga menabrak sepeda motor Vario dari arah yang berlawanan. Sepeda motor Vario ini dikemudikan oleh Pak Rumasem dan juga Ibu Rumini. Setelah menabrak Honda Vario ini, Honda Vario-nya terpental, kemudian juga mengenai sepeda motor CBR yang dikendalikan oleh Ahmad Ridho. Nah, si Ahmad Ridho ini di Honda CBR itu, itu nggak sendiri ya, John? Ada yang bonceng juga, namanya Mas Ilham Kocosusil. Nah, nggak berhenti sampai di situ, John. Truk yang kehilangan kendali tersebut masih melaju di jalur utama, sampai akhirnya juga menabrak sebuah truk yang sedang mengalami kerusahaan di bahu jalan. Alhamdulillahnya berhenti setelah masuk ke saluran air. Mungkin John-John semuanya yang punya pengalaman keselakaan ngeri juga, John ya. Apalagi korban sampai meninggal dunia. Nah, kecelakaan ini tadi itu merenggut 4 korban meninggal dunia. Nah, oke John, terlepas dari kepercayaan masyarakat bahwa dayang yang punya daerah tersebut meminta tumbal, menurut gue pribadi nih, konstruksi jalan antara Parakan sampai Wonosobo itu emang turunannya panjang banget, John. Jadi, gue ingetin buat teman-teman yang melewati jalur tengkorek tersebut buat selalu gunakan gigi rendah, John, dan kurangi pengereman yang terlalu sering. Intinya selalu safety lah, John. Oh iya, John, gue juga pengen tahu pendapat kalian. Sebenarnya jalur tengkorek ini ada kaitan mistis-mistisnya atau murni keselakaan konstruksi jalan yang turunannya sangat panjang. Gue juga butuh banget pendapat kalian. Jadi, buat kalian silahkan tulis di kolom komentar, John. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang jalur tengkorek tersebut, John. Oke, John, mungkin itu dulu yang bisa gue ceritain tentang kejadian di jalur tengkorek pada hari ini. Dan gue ingetin juga ya, John, buat selalu berdoa kemanapun kita berpergian, oke? Jika ada salah kata, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau sumber yang gue ceritain ini ada yang salah, tolong diluruskan, John. Kita selalu menunggu itu. Oke, John, makasih banyak udah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan konten-konten berikutnya dari YouTuber Indonesia. Dan silahkan like dan share kalau menurut kalian konten ini patut untuk di-share. So, keep safety, John. You, 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 you